Selamat datang di IKK Podcast, karena ilmu ku adalah ilmu juga. Selamat datang semuanya. Halo, bersama saya, Fanyu Malinda Juara, NIMB-08-0046, bersama rekan saya, Zaki Alasmizain, NIMB-041-80017, dan juga rekan saya, Agung Febriento, NIMB-04-180125, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang teknik diagnostik sitologi vagina dan pemeriksaan salibah untuk pemantauan status reproduksi ini, teman-teman. Yeay! Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan kita, Nah, Agung dan Panggi ini ada yang tahu nggak sih, siklus estrus itu ada berapa fase? Ayo, gimana? Yang saya ingat sih ada 4 fase, iya betul Panggi ya, ada 4 fase. Dan yang saya ingat sih ada pro estrus, ada estrus, ada med estrus, dan yang terakhir itu ada di estrus. Betul nggak, Zaki? Bener banget tuh, Agung. Bener ya, Gi? Ada tadi pro estrus, masuk ke fase estrus, lalu dilanjut med estrus, dan diakhiri oleh fase di estrus. Gitu ya? Iya, bener sih. Tapi, bentar deh, bentar deh. Sebelumnya, Zaki dan Agung dan teman-teman di sini, ada yang tahu nggak? Kira-kira tuh, kita bisa tahu tuh kira-kira gimana sih cara ngeceknya kira-kira hewan betinya tuh, ini tuh di fase apa, gitu loh. Kira-kira, bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak, Zaki dan Agung? Oh, saya ingat sedikit nih dari praktikum IKK kemarin. Jadi, salah satunya bisa diperiksa profil sitologi vaginal sphurnya, lalu bisa dicek impendansi mukus vaginanya, juga ada metode pengukuran kadar progesteron. Bener nggak ya? Iya, bener sih. Iya, bener sih. Tapi kemarin memang kita di IKK emang keren banget, karena emang kita diajari gitu loh, gimana sih cara ngecek betina ini tuh di fase apa gitu emang ada di materi itu, kan? Kayak gitu sih. Nah, betul banget tuh, Zaki. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini nih, kita akan mendiskuskan tentang teknik pianostik untuk pemantauan status reproduksi, pastinya pada hewan betina ya, teman-teman. Iya, iya dong, Agung, masa jantan. Masa hewan jantan ya, nggak mungkin. Oke deh, kalau gitu mungkin saya mulai perbincangan kita ya dari topik yang udah saya baca nih. Jadi, saya udah baca-baca mengenai impendansi mukus vagina. Jadi, apa sih sebenarnya impendansi itu? Ada yang tahu nggak ya, Fangi atau Agung? Impendansi itu... Kalau nggak usah, di KK kemarin itu pakai alat itu loh, apa namanya, dimasukin ke vaginanya untuk mengecek. Pokoknya ada mukusnya gitu lah, terus kita pakai listrik-listrik gitu, metodenya, maksudnya, bukan metode ya, apa itu namanya, prinsip kerjanya pakai alat listrik gitu lah pokoknya. Seingat aku sih, ya nggak sih? Nah, bener banget, Fangi. Dan yang saya ingat sih, kalau nggak salah emang selain pakai listrik itu untuk, apa ya, jadi kita tuh bisa tahu gitu, kondisi hewan itu sedang estrus apa nggak, dengan ada satuannya, kalau nggak salah satuan Om ya, kalau yang saya tangkap waktu praktikum di KK kemarin itu. Iya, bener-bener. Bener nggak sih, Fang? Nah, bener banget tuh tadi. Jadi, metode untuk pemantauan ya, pemantauan estrus hewan, dengan mengukur resistensi si mukus vagina ini, dengan satuan Om. Jadi, Om tadi itu adalah satuan resistensi arus listrik. Kita agak-agak mengingat lagi nih materi kita di SMA dan PPKU, tentang fisika ya, kelistrikan. Nah, jadi listrik itu kan mengalir ya, dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, aliran itu bisa saja terhambat. Nah, penghambat ini sering kita sebut sebagai resistor. Resistor itu memiliki resistensi. Jadi, resistensi adalah daya hambat aliran listrik tersebut. Satuannya Om ya, Ki ya? Iya, satuannya itu Om. Nah, kenapa sih dari hambatan kelistrikan ini bisa menentukan fase estrus atau nggak? Jadi, prinsipnya saat kita estrus, bukan kita ya, saat hewan betina sedang estrus. Iya, mohon maaf ya, Ki. Tadi salah sedikit. Jadi, saat hewan betina sedang... Oh iya, tapi serius lagi nih, serius lagi. Saat hewan betina sedang estrus, itu kan seperti yang kita tahu, ada pengaruh dari estrogen ya. Karena kan estrus itu sebelum fase luteal, di mana sebelum fase luteal itu ada kerjanya hormon FSH, follicle stimulating hormone. dari FSH itu terbentuk follicle yang akan menghasilkan estrogen. Salah satu kerjanya estrogen adalah hidrasi vagina. Iya, munculin sifat estrus juga. Nah, benar juga munculin sifat estrus tuh. Dari yang saya baca di jurnal, hidrasi vagina ini akan melembabkan vagina, mukusnya dengan air ya. Jadi, nanti mukus vagina saat estrus itu kadar airnya lebih tinggi. Selain air juga di mukus vagina kan ada elektrolit juga ya. Kayak natrium, kalium, kalsium, pokoknya elektrolit dalam cairan ekstra seluler tubuh hewan lah. Nah, dari air dan elektrolit ini, mereka kan penghantar listrik ya. Bisa menghantarkan listrik dengan baik. Jadi, nanti malah hambatannya berkurang. Nah, jadi berubah deh nanti profil impedansinya. Dari prinsip itu, kira-kira Agung bisa nebak kan nih, kalau lagi estrus, impedansinya, nilai ohmnya, itu bakal tinggi apa rendah ya? Dari yang saya tangkap, tadi yang udah dijelaskan, mungkin untuk kondisi hewan yang sedang estrus itu, nilai ohmnya itu semakin rendah. Betul gak, Zal? Nah, gimana tuh, Gi? Bener gak? Kalau aku tadi sama Agung, karena tadi kan, memang kalau di kuliah juga, kita kalau tidak salah itu, kalau misal apa namanya, hewan itu estrus itu, nilai ohmnya makin rendah, dan setiap hewan itu beda-beda. Ya gak sih, Ki? Kalau tidak salah ya? Nah, bener banget tuh. Di garis bawah juga, kalau nilai impedansi tiap hewan ini beda-beda. Jadi, pada sapi contohnya itu bisa rentang 300-500 ohm nilai impedansinya. Lalu pada domba itu hanya sekitar 80-120an ohm. Lalu pada babi malah rendah banget nih. Pada babi itu bisa cuma 13-20an ohm. Iya bener, puluhan gitu. Belasan sampai puluhan. Tapi memang beda-beda banget. Iya bener, beda-beda tiap hewan. Beda-beda banget. Ini saya mungkin coba... Apis terlalu ada babi 30-an. Iya. Saya coba tunjukin gambar alatnya ya. Oke, coba share sini sebentar nih. Nah, ini teman-teman. Udah kelihatan ya gambarnya? Udah dong. Udah dong. Oh, cuma sekecil itu kan? Iya, jadi alatnya ini kita pegang. Tadi bener tuh dimasukin ke vagina ya, bagian probe-nya ini. Nah, cara pakaiannya juga probe-nya ini nggak langsung masuk, langsung keluar lagi. Harus diputer-puter dulu di dalam vaginanya. Fungsinya untuk apa sih diputer-puter? Jadi, diputer-puter itu untuk memastikan kalau si mukus vagina ini sudah melumuri probe-nya dengan baik. Supaya nanti hasilnya juga akurat. Bukan itu, teman-teman. Oke. Berarti langsung dipencet, langsung keluar angkanya, Ki? Iya, setelah diputer-puter itu, nanti bakal keluar angkanya tuh. Bisa kita baca. Oh, ini impedansinya lagi tinggi apa lagi rendah ya? Kalau lagi rendah, oh, ternyata lagi estrus nih. Bisa kita tahu deh, dia lagi estrus. Begitu kira-kira, teman-teman. Untuk Dromensky, impedansi tes ini. Oke, semakin jelas ya. Semakin jelas kolaborasi dari apa tadi kuliah praktikum. Ya kan? Praktikum dan sekarang gitu kan. Iya, benar banget tuh. Tapi memang itu ya, apa namanya, berarti kelebihannya dia berarti lebih mudah dan cepat daripada vaginal smear ya. Yang udah aku tahu sekarang. Yang deteksinya paling sering kan vaginal smear nih, ya nggak sih? Jadi, kan apa namanya, berarti kalau yang pakai impedansi mukus tadi itu lebih cepat dan karena pakai alat jadi makin ringkas gitu nggak sih untuk meneteksi. Benar ya, Gung. Jadi kalau pakai Dromensky tes ini bisa cepat, bisa mudah, cuma mungkin hasilnya bisa terpengaruh dengan kondisi-kondisi lain ya. Nah, tapi kalau ngomongin vaginal smear sendiri, kalau vaginal smear sendiri, saya sendiri masih agak-agak kurang paham nih. Kalau Agung, paham nggak ya tentang vaginal smear? Nah, sama banget. Zaki nih, untuk vaginal smear ini, saya tuh ada beberapa yang mungkin lupa setelah praktik komunikasi kemarin. Mungkin dari Panggi bisa dijelasin nggak, Panggi. Biar kita semua nih bisa lebih ngerti gitu. Nah, iya. Jadi kebetulan, kebetulan banget ya. Wah, pas banget ya. Senang banget sama ini, apa namanya proses ini. Jadi, kalau tidak, tidak salah, dan aku baca-baca di jurnal juga, jadi vaginal smear itu merupakan salah satu cara kita untuk mendeteksi kira-kira betinanya ini, ya, si betinanya ini tuh di fase mana, ya. Atau proestrus, atau di estrus, ya. Atau di medestrus, atau estrusnya. Nah, itu dengan cara apa? Mengamati sel-sel yang dihasilkan oleh mukosa di vagina. Jadi, seperti itu teman-teman. Jadi, apa ya, kita bisa mendeteksinya itu dari sel-sel yang dihasilkannya di setiap fase siklus reproduksi betina. Gitu deh. Jadi, ternyata setiap fase sel-nya beda-beda ya, Gi? Iya, beda-beda. Terus di sini teman-teman, ada yang ingat nggak cara kita ngambil itunya, ngambil mukosannya, ya, sel mukosnya di vagina atau gimana? Ada yang ingat nggak? Mungkin dari Zaki? Gimana ya? Aduh, saya masih agak-agak mikir nih, kalau Agung gimana, Agung? Ingat nggak, Agung? Kalau tidak salah sih, kita pakai itu ya, Panggik pakai cotton swab gitu, terus dibikin preparat. Cuma untuk mekanisme yang tepatnya tuh masih kurang paham sih saya. Gimana, Panggik? Oh, benar-benar. Tapi udah benar sih, jadi kalau dari video juga dipraktikum, dan mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube juga, banyak sentuh-sentuh referensi. Jadi, yang pertama itu kita harus ngambil si mukosnya itu tuh di vaginanya, karena itu kita ngambilnya dengan cotton swab. Ya, cotton swabnya itu khusus, jadi bukan cotton yang biasa kita buat bersih kateran telinga, bukan itu ya, jadi kayak lebih lajang lagi. Karena kalau itu beda lagi, nanti nggak nyampe. Jadi, semakin, pokoknya disarankan kalau mengambil mukosnya itu mendekati cervix-nya. dan itu sama kayak drama yang sekitarnya itu, Ngi. Jadi, disarankan juga prop-nya mendekati cervix. Nah, benar. Jadi, ini juga gitu ya, apa namanya, ngambil apa namukosnya, selamukosnya itu mendekati cervix. Nah, itu juga diputar sedangnya, sama kayak tadi ya, sama kayak jalan miski tadi, itu sekitar 2-3 kali putaran. Ya, 3 kali putaran. Nah, setelah itu, kita keluarin cotton-nya, diusapkan lah itu ke objek gelas. Nah, itu sekitar ya, kurang lebih 2-3 usapan, gitu kan. setelah itu, apa namanya, baru ke proses pewarnaan. Jadi, kalau semisal dirangkum nih, pertama kita ngambil dulu mukusnya. Yang kedua, kita oleskan dulu ke objek gelas. Dan yang ketiga, kita ke pewarnaan. Dan yang terakhir, kita identifikasi sel menggunakan mikroskop. Nah, ini tahap-tahapnya ada 4 ini, teman-teman. Nah, setelah nanti tadi, di ini nih, udah di objek gelas, gitu kan. Nah, habis itu kita lanjut ke pewarnaan. Nah, biasanya, dari kebanyakan literatur yang ada, itu kita bisa menggunakan Giemsa. Nah, Giemsa itu... Oh, Giemsa ya. Kayaknya kita di FKH nih, sering banget ketemu Giemsa ya. Iya, sering banget. Sering banget dari semester 3 ya, kalau nggak salah. Iya, semester 3 ya, Gung. Iya, beda banget. Kalau gitu, kita baru kenal pewarnaan ya, kalau nggak salah. Nah, jadi ingat histologi lagi. Fisiologi juga udah pernah. Fisiologi juga ada ya. Giemsa itu gimana tadi Gie? Ya, mungkin kayak sama sih. Jadi, habis di usapin kan, kita fiksasi dulu tuh, pakai metanol. Jadi, kita fiksasi, tapi ada juga yang nggak difiksasi, tapi disarankan difiksasi ya. Difiksasi dulu, kurang lebih sekitar 15 menit ya. Setelah itu baru tuh, setelah dikeringkan, kita kan kering, habis itu dimasukin ke Giemsanya, selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit, dicuci air bersih, kita kan air mengalir, dikeringkan, nah, habis itu barulah di awan-awannya, diamati di mikroskop. Nah, kira-kira aku ada pertanyaan lagi nih. Ingat nggak, kira-kira ada berapa jenis sel, yang teman-teman ingat waktu di pelajaran ini, tentang vagina smir ini? Hmm, jenis sel ya. Kalau dari Zaki, lupa, kalau dari Zaki gimana, Zaki ingat nggak? Saya ingat, kayaknya ada empat nih, yang ini bukannya, ada yang parabasal sel, ada yang sel intermediate kecil, sel intermediate besar, sama ada sel terkeratinasi ya. Itu bener nggak, Gie? Bener-bener, bener banget. Nah, jadi kalau semisal kita, waktu praktikumi kakak kemarin, jadi ada empat jenis sel. Yang pertama itu ada parabasal, yang kedua ada, yang namanya itu intermediate. Nah, habis itu kan, terima kasih ada dua tuh tadi, Zaki udah benar. Ada small, ada yang large, jadi ada yang kecil, ada yang besar, yang terakhir ada yang terkeratinasi, atau terkornifikasi. Nah, ada empat ini teman-teman. Nah, biasanya, yang small intermediate itu, disebutnya sel intermediate. Biasanya. Kalau semisal yang large, apa namanya intermediate, itu bisa disebut juga, selnya namanya superficial. Jadi, ada beberapa pengucapan yang berbeda, tapi intinya sama aja kok. Nah, tadi kalau parabasal, ciri-cirinya itu, adalah dia mempunyai inti yang besar, dan sitoplasma yang sedikit, kecil. Kalau semisal yang intermediate, atau yang kita sebut small intermediate, itu dia punya inti yang kecil, dan dia punya sitoplasma yang besar. Nah, sedangkan kalau yang large intermediate, atau yang disebut juga superficial, dia itu bentuknya menyerupai kornifikasi, tapi dia masih punya inti, tapi kecil banget. Jadi, itu bedanya. Nah, kalau terkornifikasi nih, dia sudah tidak ada intinya, dan dia bentuknya seperti poligonal, dan tidak teratur. Gitu deh. Oh, begitu ya. Sudah mulai kebayang, Nigi. Sudah mulai kebayang ya, Gung ya? Sudah kebayang. Sudah kebayang. Sudah kebayang. Jelasan dari panggung juga, emang sudah sistematis sih, sudah kayak, apanya, sudah kapan gitu. Nah, benar banget. Nah, kira-kira kalau semisal di waktu estrus nih, di waktu estrus, itu ya paling jenis, selnya paling dominan yang mana? Saya tahu, saya tahu. Apa itu Gung? Apa itu Gung? Enggak, agak, agak, Kalau tidak salah sih, untuk kondisi estrus gitu, selnya tuh terkornifikasi ya, Pangge? Nah, benar-benar banget, benar banget. Red, 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 red. Jadi, kalau semisal waktu estrus, kita tuh perpatokan pada sel kornifikasi. Jadi, kalau misalnya kita udah, tadi di, apa, diperulaskan, dikasih warna, terus diamati banyak sel kornifikasi, nah, itu berarti dia waktunya estrus tuh. Nah, jadi bersadi apa? Yang mana, beti nanya, di Ibe, biar apa, bisa hati keturunan lagi, gitu kan, apalagi pada sapi kan, gitu. Nah, aku, kalau semisal, karena tadi aku udah jelasin nih, udah jelasin sel selnya, gimana ciri-cirinya, aku pengen, kasih challenge kekaryani, ya, itu, aku pengen nunjukin, satu sel, ini aku pengen kalian tebak selnya apa, oke? Coba. Boleh tuh, boleh, boleh, boleh. Ya, silahkan, di sel screen. Oh, yang Fangi kirimin lewat WhatsApp itu ya? Iya, nah, itu sebagi kan, oh iya, coba saya share screen ya. Iya, nggak apa-apa. Coba saya share screen nih. Bentar ya, teman-teman. Oke, udah kelihatan belum? Udah, nah, kira-kira, yang ditunjuk itu, yang nomor satu, itu sel apa? Selnya, ini intinya besar, sitoplasmanya agak sempit ya. Aduh, tapi saya agak lupa nih, Agung inget ya tadi, yang kayak gini nih sel apa ya, Agung? Ya, tadi Agung berarti udah tau banget tuh. Nah, untuk ciri-cirinya ini dilihat tadi, intinya besar, terus sitoplasmanya sempit, tadinya udah dijelasin sama Fangi, ini berarti masuknya ke sel parah basal ya? Yes, good, good, good. Oh, parah basal ya. Oh iya, jadi inget nih. Jadi bener deh, gitu. Ya, parah basal, nah ini kalau disebelahnya tuh, yang intinya kecil, yang warna biru yang sitoplasmanya besar, gitu, itu dia termasuk yang apa namanya, pokoknya kalau parah basal intermediate tuh masih bulat, yang small intermediate tuh masih bulat, tapi kalau yang udah mulai large intermediate, sama yang quantifikasi tuh bentuknya udah, gak kalulah tuh sitoplasmanya, gitu ya. Oke, udah mantap banget guys. Keren, 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 keren. Oke, saya stop share dulu ya. Iya, tapi memang iya teman-teman, jadi, berarti kita udah punya dua contoh nih ya, teknik diagnostiknya ya, pertama tadi punya Zaki, jadi apa sih Zaki, aku lupa Zaki, namanya apa Zaki? Impendansi mukus vagina, dengan alat DRAMINSKI. Ya, ya sama, ini Vaginal Smear, gitu deh, mantap sih, tapi emang Vaginal Smear tuh sering banget digunain sih guys, karena lebih akurat juga ya, Zaki ya, kalau nggak salah. Oh iya, lebih akurat dari yang DRAMINSKI tadi ya, tapi kan udah ada DRAMINSKI yang cepat, dan ada Vaginal Smear yang akurat, ada metode lain nggak ya, mungkin pakai swap lain gitu, Agung tau nggak, Gung? Nggak tau deh, kira-kira ada nggak ya? Ada, kalian belum tau ya, jadi untuk metode selanjutnya itu ada nih, yang namanya burning test, kalian masih inget nggak, dari kemarin, tadi kukupi kakak itu, coba diingat-ingat lagi, ada nggak? Burning test, burning test, burning test gitu di, burning test itu, berhubungan sama saliva nggak ya, Agung? Iya, bener banget, Panggi gimana, Panggi masih inget nggak? Kalau, kalau aku ingetnya pokoknya, dia tuh hasilnya kayak pakis-pakis gitu, nggak sih tumbuhan-tumbuhan gitu loh, iya kayak sih. Oh iya, pakis, pakis ya Gung. Nah, iya bener banget, jadi sesuai namanya itu, burning test, burning itu jadi, artinya pakis, jadi untuk uji ini tuh, dia memvisualisasikan, atau menggambarkan pola-pola berbentuk, menyerupai daun pakis, Pakuani, atau biasa kita juga, daun pakis gitu, nah untuk sampelnya ini, kita ambil dari saliva, atau kita juga bisa mengambil dari muku setik, teman-teman. untuk uji pening test ini, kelebihannya itu salah satunya, dibanding tadi, uji yang sudah dijelaskan oleh Panggi itu, menggunakan pewarnaan. Nah, untuk uji pening test ini, dia tidak menggunakan pewarnaan nih, nah, selain itu, dari teman-teman semua nih, ada yang masih inget, kira-kira kelebihan selain menggunakan, tidak menggunakan pewarnaan, ada apa lagi gitu kelebihannya. Masih inget nggak? Oh, saya mau coba nih, tadi selain nggak pakai pewarnaan, ini ya, karena bisa diambil dari saliva, tentunya lebih mudah ya, Gung, daripada mengambil smir vagina kan ya. Bener nggak tuh, Gung? Ya, betul banget. Nah, selain itu, kelebihan-kelebihan ini, yang pertama, karena mudah, terus kita, alat-alat yang digunakan, serta bahan yang tinggi digunakannya juga, tidak terlalu banyak. Nah, jadi untuk pening test ini, kita cukup menggunakan, sampel yang berasal dari saliva, atau mukosetis, kemudian kita juga menggunakan mikroskop nih, teman-teman. Dan untuk, apabila kita lagi praktis ini, terus di lapangan nggak ada mikroskop gitu kan, nah, kita juga bisa nih, alternatif lain, yang bisa menggunakan dengan mobile phone, yang dimodifikasi menggunakan, tampahan lesa khusus gitu. Nah, untuk mekanisme ujinnya ini, kita cukup mengambil, sebanyak kurang lebih, 3 mikro aja, sampelnya, baik itu dari saliva, maupun dari mukosetis, kemudian kita keringkan, lalu kita amati di bawah mikroskop, dengan pembesaran 10 kali. Nah, untuk kondisi apabila tidak ada mikroskop, kita juga bisa menggunakan, tadi sudah saya jelaskan, menggunakan mobile phone itu, teman-teman, untuk gambaran salipa yang terbentuk itu, dapat dibedakan nih, menjadi beberapa bagian, urutannya dari yang luar, sampai yang ke dalam itu, yang pertama ada garis seperti salipa, kemudian ada air, seperti yang kita tahu, untuk salipa itu kan berbenci cair nih, teman-teman, nah, sehingga mengadung air sebanyak 96%, kemudian ada kristal juga, nah, kristal di sini tuh, maksudnya adalah gambaran, atau visual dari daun-daun pakis tersebut, teman-teman, yang sudah dijelaskan di awal. Oh, ya, betul. Nah, apa namanya, mengetahui kondisi, hewan itu sedang estrus atau enggak, kita bisa lihat nih, semakin banyak gambaran, daun pakis-pakis ini, berarti, tandanya hewan tersebut, sedang mengalami estrus, seperti itu. Oh, jadi pakis itu tanda S terus ya, ternyata agung. Iya, betul banget. Dan keren juga ya, bisa dilihat hanya dari saliva gitu, enggak harus dari vaginal spirit. Tadi kan enggak perlu usap-usap vaginanya pakai muka, masih gitu. Iya tuh. Cepat banget, dijilat langsung, ya, langsung tahan. Iya, bener banget, jadi lebih praktis ya, enggak harus pakai muka sertif, tapi pakai saliva juga bisa. Nah, untuk uji permintas ini, juga, ini tuh ada tiga tingkatan nih, teman-teman. Nah, yang pertama itu, ada non-fertile. Non-fertile itu apa sih? Jadi, non-fertile ini adalah keadaan di mana, hewan itu tidak mengalami estrus, jadi gambaran yang terbentuk di bawah mikroskop itu, berupa dots, atau bulat-bulat, dan tidak ada daun pakis-pakis, seperti itu. Dan yang kedua itu, ada tingkat transisi, di mana tingkat transisi ini, biasanya tuh hewan tuh, sedang dalam fase peralihan, atau pro-estrus, ataupun estrus yang sudah terlewantis, gitu teman-teman. Jadi, gambaran paku-paku-nya itu, hanya sedikit. Dan yang ketiga ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kondisi estrus, di mana tampilan pakunya itu lebih dominan, dibanding gambaran-gambaran lainnya. Nah, terus untuk gambaran paku-paku-nya ini nih, kira-kira dari teman-teman, ada yang masih ingat gak? Gambaran paku-paku itu kan ada tiga macam ya, itu kira-kira apa aja nih? Dari Zaki gimana, Zaki? Masih ingat gak? Saya lagi mikir-mikir lagi nih, agak lupa. Fangi ingat gak ya, Gi? Bentar nih, kalau gak salah, itu kan, Pak Gis itu kan, macam-macam kan, ada yang ini, ada yang cuma satu gitu, ada yang juga yang bercabang-cabang, gitu kan. Tapi aku gak tau tuh namanya, seperti apa ya? Saya kurang, saya tidak ingat itu, apa itu namanya. Nah, iya, bener banget. Nah, salah satunya tadi yang udah disebutin sama Fangi, yang pertama itu ada yang namanya branch light. Jadi, branch light itu, bentuknya bercabang-cabang, seperti itu. Dan yang kedua itu ada fear light, dan yang ketiga itu ada phone light. Oh, berdasarkan cabangnya itu ya, Gung, namanya. Iya, betul banget. Nah, disini saya bakal kasih beberapa gambar, untuk mengetes teman-teman semua nih. Kira-kira bisa menebak gak nih, kondisi hewannya tuh, sedang mengalami asa apa, atau tingkatan dari uang ikan hidrasnya itu apa? Bisa. Bisa, Fangi. Bisa, tidak ini, Zaki. Ayo, kita coba, Gih. Ayo, 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 mana-mana. Nah, coba Zaki bisa share screen. Oh, gambarnya dikirim lewat WhatsApp juga ya, Gung? Iya, tadi udah. Oke, saya siapin sebentar ya. Iya, ini Zaki, itu, karena dengerin, jadi, gak liat WM, gina-gungnya. itu emang pembicaraan kita kali ini tuh emang seru banget ya, Panggi, tadi tuh udah. Iya nih, jadi gak kerasan nih ya. Nah, udah saya buka nih gambarnya, sambil saya coba share screen ya. Boleh, Zaki, gimana? Nah, yang ini ya, Gung. Nah, iya, betul banget. kira-kira nih dari teman-teman semua, bisa menebak nih dari gambar 1, 2, 3, ini tingkatan uji permintas itu apa gitu. Wow. Kayaknya yang pertama nih, tahap vertil gak ya? Estrus nih, satu. Aku satu estrus. Kayaknya estrus nih. Iya, satu estrus. Kalau 2 apa ya, Gung? Saya masih agak bingung nih, 2 dan 3. Tadi kalau 2 kan, tadi kan katanya waktu, apa, non-vertil itu kan, dia bentuknya bulat-bulat. Oh iya. Terus tidak berat. Cuman berdua, berdua, dia non-vertil. Iya, masih bulat-bulat ya. Iya, terus yang 3 itu tadi yang, karena pakisnya ada sedikit, jadinya peralihan deh. Jadi 1, satu estrus, 2 itu waktu dia non-vertil, yang 3 itu peralihan. Iya gak sih? Iya gak? Bener gak, Gung? Iya bener banget nih. Tadi Panggi jawab, sama Zaki jawab tuh emang udah bener. Jadi untuk yang pertama itu, kita bisa lihat, di situ tuh banyak banget, kayak gambaran daun-daun pakis gitu. Berarti yang menandakan bahwa hewan tersebut itu dalam kondisi estrus nih, teman-teman. Nah untuk yang kedua, seperti yang tadi Panggi sebutkan, itu tuh terlihat kayak berupa daun-daun atau bulat-bulat seperti itu. Tidak ada daun pakis, berarti dalam kondisi non-vertil. Nah untuk yang ketiga ini, ada daun pakis, namun tidak dominan nih. Jadi, kita kategorikan sebagai tingkat peralihan seperti itu. teman-teman. Oke deh, sudah semakin paham, just mantap banget. Mantap ya, ini dari tadi yang Graminski tes, terus ke vaginal smear. Netanya ini ada yang dari salifah juga, kelihatan pola-polanya, keren-keren. Iya, mungkin lebih cepat juga, Gung ya, yang terakhirnya verning tes, tertarik gitu ya, dari salifah, langsung bisa tahu, hewan itu di fase apa gitu. Nah iya, benar banget. Nah pokoknya tadi kita udah dapet ilmu banyak banget ya, yang awal cat dijelasin, terus panggit, terus tadi saya yang dijelaskan gitu. Tapi sayangnya nih, karena waktunya terbatas, padahal kita masih penasaran ya, mungkin kayak pembahasan selanjutnya. Iya, penasaran. Iya nih, masih asik nih bincang-bincangnya, tapi memang udah sore ya ternyata. Mau lanjut aja, mau lanjut aja. Waduh, kita lanjut kapan-kapan deh. Iya, boleh-boleh. Tapi, iya gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kita disini, walaupun belajarnya sendiri-sendiri, tapi di era pandemi ini, kita belajar untuk memanfaatkan berbagai media ya. Contohnya Zoom ini, kita dari hasil belajar sendiri, kita sharing. Saya sharing dengan Agung, dengan Fangi, kalian juga sharing. Mantep banget ya internet ini. Iya sih, tapi benar sih. Jadi, pandemi itu tidak jadi alasan gitu. Kita tuh, karena jauh, gak bisa belajar bareng, gitu kan. Apalagi juga, dengan pandemi ini, kita manfaatkan, cari ilmu sebanyak-banyaknya di media apapun. Cari jurnal, cari video di YouTube, atau platform yang lain. Jadi, sangat luar biasa lah di pandemi ini juga. Semoga membawa keuntungan dan manfaat ya. Amin. Semoga cepat-cepat. Terus jangan lupa buat teman-teman, Zaki, Agung, buat selalu jaga kesehatan, protokol, dan jangan lupa selalu banyak. Siap. Mungkin, kita akhirin sajalah ya. Terima kasih banyak, atau sepertinya, maaf apabila ada kesalahan kata, atau perbuatan. Saya pemerintah diri, saya Fany Malumu Juara. Saya Zaki Alasmizin. Saya Agung P. Bianto. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Semuanya. See you. Terima kasih ya.